Terima kasih. Terima kasih. Kemudian, kita masuk ke sesi selanjutnya, yaitu pemaparan materi. Kepada materi pertama, waktu dan layar saya persilakan. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian pendidikan dan pengertian sistem. Untuk pengertian pendidikan sendiri berasal dari kata pedagogi, yang terpecah menjadi pait berarti anak dan akukus yang berarti membimbing. Maka dari itu secara bahasa istilah pedagogi memiliki artis sebagai suatu ilmu yang membimbing dan mendidik anak-anak. Secara umum, pendidikan dapat diartikan sebagai usaha yang dilakukan oleh seseorang maupun lembaga resmi secara matang dan terencana, guna mewujudkan sistem pembelajaran yang efektif dan bermanfaat bagi anak. Selanjutnya adalah sistem. Kata dasar sistem berasal dari bahasa Yunani, yaitu sistema, yang berarti suatu komponen yang saling berkaitan dengan teratur dan secara menyeluruh. Pengertian secara umum bahwa sistem pendidikan merupakan berbagai cara dan strategi yang akan dipakai dalam kegiatan belajar-mengajar untuk mencapai tujuan supaya para pelajar dapat lebih aktif dalam mengembangkan potensi mereka sendiri. Selanjutnya. Selanjutnya ada pendidikan sebagai suatu sistem. Arti pendidikan sebagai suatu sistem ialah pendidikan itu sendiri terdiri dari berbagai unsur-unsur pendidikan yang dalam kegiatannya saling terkait secara fungsional, sehingga membentuk suatu kesatuan yang terpadu dan diharapkan dapat mencapai tujuan. Sistem terbagi menjadi dua, yaitu sistem terbuka dan sistem tertutup. Sistem tertutup dalam sebuah prosesnya tidak dipengaruhi oleh lingkungan luar. Sedangkan sistem terbuka prosesnya menerima kegiatan dari lingkungan luarnya. Suatu sistem di dalamnya mengandung ciri sebagai berikut. Yang pertama, adanya satu kesatuan yang teratur. Yang kedua, adanya komponen-komponen yang membentuk kesatuan secara teratur. Ketiga, adanya hubungan antar komponen satu dengan komponen lainnya. Dan selanjutnya adalah yang keempat, adanya proses transformasi dan tujuan yang harus dicapai. Baik, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Korinta. Terima kasih. Baik, terima kasih. Materi selanjutnya yaitu komponen-komponen pendidikan sebagai sistem. Pendidikan adalah usaha sadar dan rencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran. Agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Konsep pendidikan ini tercantum dalam Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Selanjutnya. Belkom 768 menyebutkan bahwa terdapat 12 komponen pendidikan yaitu 1. Tujuan dan prioritas 2. Beserta didik 3. Manajemen 4. Struktur dan jadwal waktu 5. Isi atau materi 6. Dosen dan pelaksana 7. Alat dan sumber belajar 8. Fasilitas 9. Teknologi 10. Pengawasan mutu 11 penelitian dan yang terakhir 12 biaya pendidikan Wajiban memenuhi 12 komponen di atas dalam rangka melaksanakan pendidikan yang baik harus menjadi prioritas yang paling utama Apalagi dalam penyelenggaraan pendidikan nasional, kementerian pendidikan, dan pihak-pihak terkait perlu memperhatikan setiap detail dari komponen-komponen sistem pendidikan di atas dan memastikan agar tujuan pendidikan nasional dapat tercapai dengan mudah Baik, materi selanjutnya akan dibawakan oleh RIPDA Baik, terima kasih. Di sini saya akan memaparkan materi tujuan perencanaan sistem pendidikan Istilah tujuan dalam perencanaan pendidikan terkait ruang lingkup kerja serta hasil akhir dari suatu kegiatan Ada beberapa tujuan perlunya penyusunan suatu perencanaan pendidikan Antara lain, yang pertama sebagai standar pengawasan pola perilaku pelaksana pendidikan Yang kedua, untuk mengetahui kapan pelaksanaan perencanaan pendidikan itu diberlakukan Yang ketiga, untuk mengetahui siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan program atau perencanaan pendidikan Yang keempat, untuk mewujudkan proses kegiatan dalam mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan sistematis Yang kelima, untuk meminimalkan terjadinya beragam kegiatan yang tidak produktif dan tidak efisien Yang keenam, untuk memberikan gambaran secara meniluruh atau integral dan khusus atau spesifik tentang jenis kegiatan Yang ketujuh, untuk menyerasikan atau memadukan beberapa pekerjaan dalam suatu organisasi pendidikan Yang keelapan, untuk mengetahui peluang, hambatan, tantangan, dan kesulitan yang dihadapi organisasi pendidikan Lalu yang terakhir, yang kesembilan, untuk mengarahkan proses pecapaian tujuan pendidikan Lalu ada macam-macam sistem pendidikan Yang pertama, sistem pendidikan nasional Dalam sistem pendidikan nasional, sebenarnya seluruh masyarakat sudah tahu dan mengenal dekat dengan sistem yang satu ini Karena pelaksanaannya dilakukan oleh sekolah negeri dan swasta Yaitu dengan adanya jenjang yang dimulai dari Pertama, pendidikan dasar atau lebih dikenal dengan sebutan sekolah dasar atau MI, Madrasa Ibitidaiyah Lalu ada pendidikan menengah, yaitu jenjang pendidikan menengah Yang dibagi dalam dua kategori Yakni SMP, sekolah menengah pertama, dan SMA, sekolah menengah atas Sedangkan sekolah yang berbasis kurikulum Islam, yakni MTS dan MA Lalu yang ketiga, yaitu pendidikan tinggi Yakni kegiatan yang diselenggarakan oleh pihak perguruan tinggi Seperti universitas, sekolah tinggi, institut, dan sebagainya Lalu ada sistem Amerika Serikat Kurikulum dalam sistem pendidikan ini yakni diterapkan empat poin tujuan Yang disingkat dalam STEM, Science, Technology, Engineering, Art, and Match Keunggulan sistem pendidikan ini adalah membuat siswa fokus pada bidang kognitifnya Masing-masing dengan tidak menafikan bahwa ilmu sosial juga sangat dibutuhkan Oleh karena itu, secara inovatif pada sistem ini Siswa dapat menyelesaikan pendidikannya dalam kurun waktu 14 tahun Di Indonesia sendiri ada beberapa pihak sekolah yang menyelenggarakan sistem ini Yakni pihak H.M. Sampurna Sebuah perusahaan terbesar di Indonesia yang menyelenggarakan pendidikan dengan menerapkan sistem ini Lalu ada sistem pendidikan Cambridge dari Inggris Jika berbicara sistem pendidikan yang satu ini Indonesia bisa dibilang sudah ada ratusan sekolah yang menyelenggarakannya Dalam pelaksanaannya, sekolah ini mewajibkan siswanya harus sudah menguasai bahasa Inggris Sebagai bahasa pengantar komunikasi sehari-hari dalam proses belajar-mengajar Raffles International Group of School merupakan salah satu sekolah di Indonesia Yang menerapkan sistem ini Lalu ada International Baccalaureate Sistem pendidikan yang satu ini lumayan terkenal modern Dan hanya berlaku di kota-kota besar Dalam hal penerapan kurikulum IB Lebih mengintegrasikan penguasaan materi Yang seimbang, fokus pada pembelajaran siswa Dan wawasan terhadap informasi global Di samping itu, IB juga melatih siswa untuk menjadi lebih antusias dan empati Dalam hal pendidikan sosial Salah satu contoh sekolah di Indonesia yaitu Jakarta International School, Bali International School, Bandung International School, Sekolah Ciputra, dan BINUS International School Baik, saya kembalikan ke moderator Baik, terima kasih kepada para pemantai yang sudah menjelaskan Mengenai pendidikan seperti sistem Dari situ dapat kita tarik kesimpulan Bahwa pendidikan adalah kebutuhan pokok semua orang Dalam suatu pendidikan terdapat sebuah sistem yang mengaturnya Sistem tersebut merupakan kesatuan komponen-komponen Atau unsur-unsur sebagai sumber yang memiliki hubungan fungsional yang teratur Tidak secara acak yang saling berkerjasama untuk mencapai suatu hasil ataupun kejuan Pendidikan sebagai suatu sistem merupakan kesatuan dari berbagai komponen yang saling berkaitan Sistem pendidikan tersebut ada 12 komponen Untuk dalam rangka melaksanakan pendidikan yang baik harus menjadi prioritas yang paling utama Komponen-komponen itu saling berhubungan dan berkaitan Tentunya juga bekerjasama untuk tercapainya suatu ujian pendidikan Next Baik, sekian presentasi dari kami Semoga dari materi tadi dapat bermanfaat untuk kita semua Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih